Halo teman-teman juga lagi di YT channel kali ini edisinya mau memperbanyak tanaman melatih air ya teman-teman dan di depan saya ini adalah salah satu melatih air jadi untuk perkembangan dari melatih air jadi dia itu uniknya bisa hidup di dalam air tanpa harus perawatan ekstra ya teman-teman dan ada kalanya tanaman melatih air ini itu dia nanti akan berbunga nah seperti yang yang ada di samping ini ini adalah salah satu contoh bakalan bunga dan bakalan bunga ini nantinya akan berkembang terus kemudian menjadi biji dan ini adalah salah satu bakalan melatih air ya teman-teman dan untuk perkembang biakanya cukup mudah sekali jadi kalau pas bunganya dia udah panjang dan kemudian bunganya udah kering dia menjadi biji jadi tinggal dicelupin aja di air ya karena berhubung ini melatihnya ada di samping berderetan jadi tinggal aku tarik nah ini adalah salah satu melati yang sudah berbunga ya jadi nanti kalau ini udah kering teman-teman jadi kita tinggal masukkan air atau dikasihkan berat biar bisa masuk ke air nanti dia akan tumbuh seperti ini dan ini adalah proses yang sudah saatnya untuk dipisahkan jadi saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memperbanyak melatih air dengan memindahkan media Oke sebelumnya saya akan menjelaskan dulu beberapa bahan yang mudah disini aku pakai cup biasanya yang dibuat top-s itu ini kemudian pasir malang kenapa saya lebih condong berhubung ke pasir malang karena kadang ada juga yang pakai air tapi karena berhubung medianya di air jadi khawatir nanti media airnya menjadi keruh karena didalam ember ini tuh ada ikannya ya teman-teman jadi sistemnya seperti tumpang sari Oke kita langsung aja praktekin pertama-tama kita lubangin dulu yang bagian top top-s ini kecil aja gua cirkulasi air nah nanti akan didapat seperti ini ya dia ada lubangnya dan kemudian kita potong melatih airnya kita cuci dulu jadi untuk proses pemotongannya kita bisa dilihat di sini ini ada beberapa bakalan atau calon banyak sekali jadi dia perbici itu keluar ya teman-teman jadi usahakan untuk mencari titik mana yang tepat untuk kita potong nantinya Oh ya untuk motongnya jangan lupa pakai gunting tanaman ya karena melatih air itu juga kalau diportas atau istilahnya ditugel itu juga lumayan alat juga jadi kita cuci dulu kemudian kita lihat lagi selanjutnya lanjut nah nanti akan menjadi tiga oke teman-teman kita praktekin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita siapkan cupnya dan kita lubangi samping dan kita isi sedikit pasir malang selamat menikmati 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 selamat menikmati